Selamat datang di video percobaan praktikum kode G dengan judul analisis grafimetri. Berikut merupakan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses praktikum. Langkah pertama yang dilakukan adalah timbang pupuk ZA sebanyak 0,4 gram dengan gelas arloji menggunakan neraca analisis digital. Ambil 50 ml Aquades dengan gelas ukur 100 ml, kemudian tuangkan ke dalam gelas beker 250 ml. Masukkan pupuk ZA yang sudah ditimbang ke dalam gelas beker 250 ml yang berisi Aquades, kemudian aduk hingga homogen. Panaskan gelas beker 250 ml yang berisi larutan ZA di atas kompor listrik dengan skala 600 Watt dalam keadaan tertutup oleh gelas arloji dan diberi gelas pengaduk hingga mendidih. Setelah larutan mendidih, matikan kompor dan turunkan gelas beker dari kompor listrik. Kemudian larutan ditunggu hingga suhunya menjadi menurun. Ambil BACL 2 5% dengan pipet ukur 10 ml dan masukkan ke dalam gelas ukur 10 ml. Masukkan BACL 2 5% setetes demi setetes dengan pipet tetes ke dalam larutan ZA yang sudah agak dingin sambil diaduk dengan gelas pengaduk. Terima kasih telah menonton! 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 Larutan lalu dipanaskan kembali dengan kompor listrik hingga terbentuk gelambung pertama. Matikan kompor listrik dan turunkan gelas beker 250 ml dan dinginkan larutan. Lakukan pengetesan dengan cara mengambil 5 ml BACL 25% dengan pipet ukur 10 ml Dan masukkan ke dalam gelas ukur 10 ml Teteskan BACL 25% tersebut ke dalam larutan ZA dengan pipet tetes Sedikit demi sedikit, sampai tidak terjadi aliran endapan Atau yang berbentuk seperti aliran minyak Terima kasih telah menonton! Catat volume BACL 25% yang digunakan selama pengetesan Panaskan 400 ml Aquades dalam gelas baker Menggunakan kompor listrik sampai suhu 50 derajat Celcius Kemudian masukkan ke dalam botol semprot Lipat kertas saring buatman 42 atau kertas saring bebas abu hingga 1.4 lingkungan Kemudian pasang ke dalam corong gelas Basahi kertas saring menggunakan Aquades hangat sambil ditekan-tekan dengan sendok besi hingga menempel sempurna pada corong gelas Tuangkan larutan yang telah diperoleh menggunakan corong gelas sedikit demi sedikit Menuju ke Erlenmeyer Setelah penyaringan, melakukan pengetesan terhadap filtrat terakhir dengan cara meneteskan AGNO3 1% pada tetesan terakhir menggunakan gelas arloji Apabila larutan menjadi keruh, lakukan pencucian hingga filtrat terakhir saat dilakukan pengetesan dengan AGNO3 1% tidak menjadi keruh kembali Cuci krus porcelain Kemudian lap dengan kain lap dan oven dengan suhu 100 derajat celcius selama 30 menit Ambil krus porcelain yang telah di oven selama 30 menit Kemudian dinginkan krus porcelain dalam eksikator selama kurang lebih 10 menit Terima kasih telah menonton! Setelah di eksikator selama 10 menit, krus porcelain kosong ditimbang beserta tutupnya dengan raja analisis digital Kemudian dicatat hasil penimbangan Masukkan kertas saring yang telah berisi endapat ke dalam krus porcelain dengan bantuan sendok besi Masukkan krus porcelain ke dalam muffle pada skala 100 dengan tutup krus sedikit terbuka sampai suhu 350 hingga 400 derajat celcius selama kurang lebih 10 menit sehingga muncul asap pada lubang muffle Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Turunkan suhu muffle sampai di bawah suhu 200 derajat celcius Kemudian buka tutup krus porcelain Pijarkan kembali, krus sampai suhu 800 derajat celcius Pemijaran kira-kira berlangsung selama 50 menit Turunkan suhu muffle hingga di bawah 200 derajat celcius Kemudian ambil krus dan dinginkan dalam eksikator Sampai suhu mencapai suhu lingkungan kira-kira selama 15 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selama kira-kira 15 menit, krus porcelain dikeluarkan kemudian ditimbang menggunakan meraca analisis digital Catat hasil penimbangan krus porcelain beserta endapan yang telah dihasilkan Limbah endapan BASO4 yang dihasilkan kemudian dibuang ke dalam wadah penampungan limbah yang tertera pada stesen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!